Dalam nama Tuhan Yesus, membawakan firman Tuhan Firman Tuhan malam ini berjudul mencapai sempurna rohani Saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa Sejak Adam dan Hawa masuk jatuh ke dalam dosa Maka manusia dalam kehidupannya selalu diluputi dengan dosa Adam dan Hawa mereka sudah dibuang di Taman Eden Kemudian mereka punya anak, Kain dan Habil Kain semakin besar berbuat dosa Kain membunuh Habil adiknya karena dia iri hati Dan terus semakin hari kejahatan manusia semakin besar Dan pada saat zaman Nuh Manusia semua di bumi berbuat dosa Hanya Nuh yang bergaul dengan Allah Akhirnya Nuh dan keluarganya diselamatkan Sekarang pun demikian Dunia pada saat sekarang pun sangat sulit Kita sebagai orang Kristen mencapai sempurna Karena di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tidak ada orang saleh di bumi Semua orang berdosa di hadapan Tuhan Jadi kalau semua orang berdosa di hadapan Tuhan Bagaimana kita sempurna, bisa sempurna Karena Allah mengendaki bahwa kita hidup Kudus di hadapan Tuhan Kita hidup sempurna Tidak ada cacat-cela di hadapan Tuhan Kita lihat pengkotbah pasal 7 ayat 20 Pengkotbah pasal 7 ayat 20 Firman Tuhan mengatakan Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh Yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa Pengkotbah mengatakan bahwa Sesungguhnya tidak ada orang yang baik Semua orang sudah berbuat dosa Pernah berbuat dosa Jadi bagaimana kita Orang yang Berbuat dosa di hadapan Tuhan bisa sempurna Padahal Tuhan Yesus mengatakan bahwa Kita harus sempurna seperti Bapak di surga Kita akan lihat Matthew pasal 5 Matthew pasal 5 ayat 48 Matthew pasal 5 ayat 48 Karena itu haruslah kamu sempurna Sama seperti Bapakmu Yang di surga adalah sempurna Yesus buatan Haruslah kamu sempurna Berarti kehidupan manusia Meskipun sekarang dalam masa orang berdosa Sesungguhnya manusia bisa sempurna di hadapan Tuhan Sama seperti Bapak di surga Adalah sempurna Jadi ada harus yang dicapai oleh kita Sebagai orang yang mengenal Tuhan Yang percaya kepada Tuhan Untuk mencapai sempurna rohani Maka Kita perlu kekuatan daripada Tuhan Untuk mencapai kesempurnaan ini Kita perlu Tuhan Karena Jika kita mengandalkan kita sendiri Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri Kekuatan manusia yang ada Maka Mustahil Untuk Mendapatkan Tetapi Firman Tuhan mengatakan Tunduk kepada roh dan firman Maka kita akan memperoleh kekuatan Jadi sesungguhnya Kita adalah manusia yang berdosa Yang tidak punya kekuatan sekarang Manusia yang lemah Kalau manusia lemah Bagaimana kita bisa sempurna Tetapi firman Tuhan mengatakan Firman dan roh memberikan kekuatan Supaya kita bisa mencapainya Hukum Allah Adalah dasar Untuk membangun diri kita sendiri Firman Tuhan adalah dasar Supaya kita mencapai Gendak daripada Tuhan Kita buka ulangan pasal 10 ayat 12 Ulangan pasal 10 ayat 12 Ayat 12 Maka sekarang Hai orang Israel Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu Selain dari takut akan Tuhan Allahmu ini Allahmu hidup menurut segala jalan Yang ditunjukkannya Mengasih dia beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Firman Tuhan memberikan kepada kita Sama seperti kepada bangsa Israel pada saat zaman dahulu Itu bagaimana supaya kita bisa hidup sempurna di hadapan Tuhan Jadi firman Tuhan dari zaman dahulu sampai sekarang Adalah sama Supaya kita mendapatkan kasih daripada Tuhan Apa yang dimintakan Tuhan daripada kita Yang pertama takut akan Allah Yang kedua mengasihi Allah Yang ketiga berjalan di dalam jalan Tuhan Yang keempat beribadah kepada Tuhan Melayani Tuhan Jadi ini yang dikendaki Tuhan Supaya kita boleh mencapai kesempurnaan rohani Bahwa sekarang Yang harus dilakukan adalah Takut akan Tuhan Yang pertama kita mau takut akan Tuhan untuk mencapainya Kenapa harus takut kepada Tuhan Karena manusia yang tadi saya katakan dari awal Setelah manusia jatuh dalam dosa Manusia sudah tidak lagi sempurna Manusia hidup dalam kedosa Dan akhirnya Kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa Karena tidak takut akan Tuhan Padahal Allah mengatakan kepada Adam Jangan engkau raba atau makan buahnya Kalau ketika engkau makan buahnya Maka engkau akan mati Tetapi mereka berdua mengambilnya dan memakannya Sudah tidak ada rasa takut kepada Tuhan Karena Ada rasa di dalam hidup manusia Ingin seperti Allah Artinya ada kesombongan di dalam diri kita Takut akan Allah adalah Menjauhi kejahatan Amsal pasal 3 ayat 7B Mengatakan bahwa takut akan Tuhan Menjauhi kejahatan Kita Menjauhi kejahatan yang ada Baru Kita bisa dikatakan takut akan Tuhan Takut di dalam bahasa Ibrani Adalah yare Artinya memuja Memuja Sesuatu yang dilakukan oleh kita Dengan rasa hormat Yang sangat tinggi dan tajub Baru kita bisa memuja Kalau manusia kenapa bisa memuja Karena dia melihat orang yang dia puja Adalah orang yang mendapat kehormatan yang tinggi Dan dia merasa takut Orang memuja Saudara Kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa Sesungguhnya Dia yang sangat luar biasa Dan dia yang sangat mahat tinggi Yang seharusnya kita manusia menghormati Dia sangat-sangat tinggi Dan akhirnya kita memuja dia Memuja Allah kita yang benar Saudara Di dalam kehidupan kita Di dalam hati manusia Sebenarnya ada kekuatan disitu Ada kekuatan Allah dan ada kekuatan Iblis Kekuatan Allah adalah kasih Tetapi ada kekuatan Iblis yang terus Ada dalam hati kita Allah mengajarkan tentang kasih Tetapi kita terus didorong Oleh si Iblis untuk benci Membenci Dan ketika kita Hati ini condong kepada si Iblis Maka disitu akan timbul kejahatan Akan timbul dosa Jadi Jangan membiarkan hal jahat dalam hidup kita Kita mulai membiasakan diri Apa yang baik yang harus kita terus pegang Si Iblis sangat suka ketika kita mulai iri hati Kita mulai membenci Kita mulai mengatakan kata-kata yang potor Tetapi itu yang sudah seharusnya sudah kita tinggalkan Maka ketika kita Ada dalam hati kita Hal yang jahat Kehidupan rohani kita Sesungguhnya Lambat laun akan hancur Dan Untuk melindungi hati kita Dari yang jahat Maka yang harus terlakukan adalah Takut akan Tuhan Karena Allah adalah juru selamat Ia Yang menyelamatkan kita Dari hal yang jahat Dan membiarkan kehidupan Baik dalam hidup kita Allah Menganugerahkan janji Kepada kita Dengan dia mencucurkan darahnya Dengan dia mati di kawis salib Dan kita Boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan Orang-orang yang berdosa saat menerapat Menerima baktisan Disitilah Kita dikuduskan Kita disucikan Dosa kita dihapuskan Dan ini Harus kita dapatkan Karena ini adalah janji daripada Tuhan Kita melihat 2 Petrus pasal 1 Ayat 3 sampai 4 2 Petrus Pasal 1 Ayat 3 sampai 4 Ayat 3 Karena kuasa ilahinya Telah menganugerahkan kepada kita Segala sesuatu yang berguna Untuk hidup yang saleh Oleh pengenalan kita Akan dia Yang telah memanggil kita oleh kuasanya Yang mulia dan ajaib 4 Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita Janji-janji yang berharga Dan yang sangat besar Supaya olehnya Kamu boleh mengambil bagian Dalam kodrat ilahi Dan luput dari hawa nafsu duniawi Yang membinasakan dunia Saudara Sekarang kita sudah masuk Dalam Tuhan Kita sudah bersatu dengan Tuhan Dan ini yang Kita dapatkan Kita boleh mendapatkan Janji daripada Allah Yaitu anugerah Yang berharga Yang sangat besar Yaitu keselamatan Daripada Tuhan Supaya apa Supaya kita boleh mengambil bagian Dalam kodrat ilahi Dan luput dari Hawa nafsu duniawi Yang membinasakan Ini yang bisa membinasakan kita Keinginan kita Hawa nafsu kita Yang bisa membinasakan hidup kita Tuhan Yesus Dia datang Dengan kasihnya Dia datang untuk menyelamatkan kita Dia datang untuk menubus kita Daripada dosa Dan kita masuk Di dalam Tuhan Saudara Pengobang katakan Segala yang didengar Ialah Takut akan Tuhan Jadi ketika kita sekarang Sudah menjadi anak-anak Tuhan Kita sudah mendapat Menerima baptisan Kita sudah menerima roh kudus Maka Yang harus kita lakukan sekarang Takut akan Tuhan Takut akan Tuhan Takut akan Allah Dosa sekecil apa pun Adalah dosa Jadi prinsip-prinsip kebenaran Allah Kita tidak boleh kompromi Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan Ketika kita melakukan setiap hari Kegiatan kita Melakukan Apa yang kita lakukan Dari pagi sampai malam Dan kita boleh instruksi Apakah saya berbuat dosa hari ini Kita datang berlutut pada Tuhan Tuhan Ampuni saya Tuhan Saudara Karena Ketika kita Ada kompromi Dengan kebenaran Allah Dan disitu Semakin lambat laun Lambat laun Dosa ini akan semakin besar Semakin menumpuk Jadi yang harus kita lakukan adalah Tidak ada lagi kompromi Dengan dosa Kebenaran adalah kebenaran Yang harus kita pegang Kita buka Amsal pasal 1 ayat 7 Amsal pasal 1 ayat 7 sampai 10 Amsal pasal 1 ayat 7 Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh Menghina hikmat dan didikan Delapan Hei anakku Dengarkanlah didikan ayahmu Dan janganlah menyianyikan ajaran ibumu Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu Dan suatu kalung bagi lehermu Hei anakku Jikalau orang berdosa Hendak membujuk engkau Janganlah engkau menurut Ini adalah kebenaran Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita Dengarkan didikan Orang tuamu Hormati orang tuamu Jadi kita sebagai anak-anak di rumah Yang harus kita perbuat Adalah mengasih orang tua kita Menghormati mereka Tidak ada cacimaki Buat mereka Karena Kita adalah anak Dan kita Harus menurut Apa yang Dikendaki mereka Menghormati mereka Itulah Yang dikendaki Tuhan Tuhan mengatakan Hormatilah Ayahmu Dan ibumu Jadi Bagi anak-anak yang sekarang mendengarkan Hormati mereka Papa mama kita Dan Kita Jaga Apa yang mereka Kasian Kasih kepada kita Kita jaga Dan Kita mau melakukannya Yang kedua Ketika kita mau Mencapai sempurna Rohani Ulangan Pasal Sepuluh Tadi mengatakan Ayat 12 Mengasihi Allah Yang kedua adalah Mengasihi Allah Kasih Dalam bahasa Ibrani Adalah Berkaitan dengan Kasih sayang Jadi Kalau tadi kita Mengatakan bahwa Kebenaran adalah Apa yang Dajarkan firman Tuhan Maka Sekarang Ketika kita Sudah mengerti Tentang kebenaran Firman Tuhan Ada yang harus kita Perbuat Mengasihi Kasih sayang Sangat disukai Oleh setiap orang Apabila Menerima kasih sayang Dari Orang lain Kita bisa Mengasihi Bapak Mama Kita Mengasihi Pasangan Suami Istri Kita Mengasihi Anak-anak Karena Mereka terlihat Oleh kita Dan Kita melihat Anak-anak kita Berkembang Terus Semakin Dewasa Semakin Dewasa Dan kita Mengasihi Mereka Tetapi Ketika kita Melihat Allah Allah Tidak Kita Lihat Sering Seringkali Mengasihi Allah Bisa Membuat kita Menjadi Kesulitan Karena Kita Tidak Merasakan Kehadiran Tuhan Dalam Hidup Kita Kalau Kita Orang tua Papa Mama Kemudian Pasangan Kita Anak-anak Kita Kita Bisa Melihat Sehari-hari Tetapi Dengan Tuhan Seringkali Kita Tidak Melihat Dia Merasakan Kehadiran Dia pun Tidak Bagaimana Kita Bisa Mengasihi Makanya Pada Saat Keturunan Yaakub Keturunan Yaakub Semakin Hari Menjauh Daripada Tuhan Mereka Menyembah Kepada Berharap Karena Mereka Tidak Melihat Mereka Tidak Melihat Allah Mereka Tidak Merasakan Pertolongan Allah Padahal Pertolongan Allah Kepada Mereka Sangat Banyak Sekali Tapi Yang Yang Sangat Disayangan Mereka Tidak Merasakan Pertolongan Daripada Tuhan Maka Mereka Membuat Menyembah Patung-patung Mereka Menyembah Allah Lain Dan Ini Bisa Bisa Terjadi Kepada Kita Karena Kita Tidak Merasakan Pertolongan Allah Dalam Hidup Kita Kita Tidak Merasakan Kehadiran Allah Dalam Hidup Kita Karena Kita Tidak Berdoa Karena Kita Tidak Memohon Kasih Tuhan Kepada Kita Sehingga Kita Merasakan Ah Hidup Sehari Cukup Sehari Dan Akhirnya Lewat Begitu Saja Jadi Bagaimana Kita Bisa Mengasih Allah Tetapi Kalau Kita Melihat Orang Orang Kudus Perjanjian Baru Mereka Melihat Allah Mereka Pun Sama Merehat Allah Tetapi Mereka Di Dalam Penderitaannya Mengasih Allah Sungguh Sungguh Di Dalam Kehidupannya Di Dalam Penderitaan Dalam Keadaan Dia Menderita Mereka Mengasih Allah Kita Lihat 1 Petrus 1 Petrus Pasal 1 1 Petrus Pasal 1 Ayat 8 1 Petrus Pasal 1 Ayat 8 Sekalipun Kamu Belum Pernah Melihat Dia Namun Kamu Mengasih Nya Kamu Percaya Kepada Dia Sekalipun Kamu Sekarang Tidak Melihatnya Kamu Bergembira Karena Sukacita Yang Mulia Dan Yang Tidak Terkatakan Murid-murid Sama Seperti kita Tidak Melihat Allah Mereka Pun Tidak Melihat Allah Malah Mereka Lebih Menderita Artinya Allah 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 Penuh Kuasa Dalam Hidup Saya Artinya Kita Merasakan Kehadiran Allah Dalam Hidup Kita Bagaimana Supaya Kita merasakan Bahwa Allah Itu Ajaib Saudara Ketika Ketika Ada Kesulitan Ketika Ada Kesusahan Dalam Hidup Kita Kita Mendekat Kepada Tuhan Dan Kita Merasakan Merasakan Pertolongan Daripada Tuhan Kalau Kita Melihat Mungkin Sebagian Orang Pun Melihat Bahwa Firman Tuhan Ini Menjadi Suatu Kekang Bagi Hidupan Kita Kalau Firman Tuhan Mengatakan Jangan Ini Jangan Jangan Dan Selalu Mengatakan Bahwa Jangan Artinya Ada Yang Dikekang Dan Sebagian Mungkin Ada Orang Mengatakan Bahwa Sangat Sulit Memahami Firman Tuhan Menjalankan Firman Tuhan Karena Firman Tuhan Begitu Banyak Larangan Dalam Hidup Kita Saudara Orang Muda Sama Seperti Kita Ketika Masih Masih Muda Masih Anak Anak Masih Remaja Banyak Pengekangan Dari Orang Tua Kenapa Karena Kasih Orang Tua Kepada Anaknya Orang Muda Ini Sangat Sulit Untuk Memahami Kasih Daripada Orang Tua Karena Orang Tua Melarang Ini Melarang Itu Jangan Pulang Malam Jangan Melakukan Ini Dan Jangan Melakukan Itu Banyak Sekali Larangan Dan Biasanya Orang Muda Akan Mulai Berontak Orang Orang Muda Mulai Berontak Pada Papa Mamanya Papa Mama Kolot Mama Bedalah Zaman Sekarang Dengan Zaman Dulu Beda Akhirnya Mereka Mulai Berbantahan Saudara Tetapi Setelah Mereka Dewasa Mereka Mulai Akan Memahami Bahwa Orang Tuanya Melakukan Segala Hal Itu Karena Dia Mengasihi Anaknya Jangan Sampai Anaknya Celaka Jangan Sampai Anaknya Mendapatkan Mara Bahaya Karena Kasih Kepada Mereka Setelah Mereka Dewasa Baru Mereka Mengerti Bahwa Papa Mamanya Mengasihi Dia Mengikuti Fira Tuhan Adalah Ekspresi Yang Paling Nyata Dalam Kita Mengasihi Tuhan Jadi Ketika Firman Tuhan Mengatakan Kita Harus Hidup Sesuai Dengan Gendak Tuhan Kita Mencari Apa Gendak Tuhan Apa Yang Boleh Saya Lakukan Apa Yang Tidak Boleh Saya Lakukan Dan Ketika Kita Mulai Memahami Kita Mulai Akan Merasakan Kasih Tuhan Kepada Kita Sangat Besar Yang Ketiga Berjalan Di Dalam Jalan Tuhan Untuk Menerima Berkat Allah Maka Kita Harus Berjalan Di Dalam Tuhan Maka Berkat Allah Yang Dilimpahkan Bagi kita Adalah Berkat Allah Menuju Kedalam Pada Kehidupan Karena Tuhan Mengatakan Bersuka Citalah Orang Yang Kesukaannya Taurat Tuhan Kita Buka Masmur Pasal 1 Ayat 1 Masmur Pasal 1 Ayat 1 Sampai 2 Masmur Pasal 1 Ayat 1 Berbahagialah Orang Yang Tidak Berjalan Menurut Nasihat Orang Pasik Yang Tidak Berdiri Di Jalan Orang Berdosa Dan Yang Tidak Duduk Dalam Kumpulan Pencemo Tetapi Yang Sukanya Yalah Taurat Tuhan Dan Yang Merenungkan Taurat Siang Dan Malam Berjalan Di Jalan Tuhan Adalah Mengikuti Apa Yang Diperintahkan Firman Tuhan Jadi Kalau Kita Mau Berbahagia Di Dapan Tuhan Kita Boleh Belajar Apa Yang Dikendaki Tuhan Bagi Hidup Kita Dan Kita Sekarang Bukan Lagi Menjadi Orang Yang Menjadi Orang Pencemo Kita Bukan Lagi Orang Yang Kasar Kita Bukan Lagi Orang Yang Suka Duduk Berdiri Dengan Orang Orang Yang Berdosa Kita Kita Harus Harus Keluar Daripada Mereka Karena Ketika Kita Berdiri Berjalan Dengan Orang Berdosa Maka Lambat Langung Kita Akan Terbawa Kebiasaan Kebiasaan Buruk Mereka Kebiasaan Baik Akan Dirusak Dengan Kita Berkumpul Dengan Orang Orang Yang Berbuat Jahat Kalau Kita Melihat Anak Anak Kita Yang Di Sekolah Kita Bisa Mendengarkan Mereka Ketika Teman Temannya Satu Mengatakan Kasar Maka Ini Akan Seperti Bersambut Seperti Bersambut Maka Temannya Yang Biasanya Tidak Berbuat Tidak Berkata Kasar Maka Lambat Lahun Akan Berkata Kasar Kalau Kita Punya Anak Anak Kita Dengarkan Mereka Pada Saat Mereka Main Game Kita Dengarkan Mereka Tanpa Sadar Mereka Akan Keluar Kata Kasar Ketika Mereka Kalah Maka Tidak Sadar Akan Keluar Kata Kasar Kebiasaan Yang Baik Menjadi Rusak Maka Kita Mau Sekarang Kita Kehidupan Kita Kesukaan Kita Sekarang Merenungkan Firman Tuhan Merenungkan Apa Yang Baik Bagi Hidup Kita Karena Hidup Menurut Jalan Tuhan Maka Akan Ditunjukkannya Bagi Kita Hidup Menurut Jalan Yang Ditunjukkannya Artinya Ketika Kita Mengerti Kita Memahami Firman Tuhan Maka Apa Yang Harus Kita Jalani Akan Diberikan Tuhan Kepada Kita Di dalam Perjalanan Iman Kita Seringkali Berjalan Dalam Tuhan Itu Merasa Sulit Berjalan Dalam Tuhan Itu Sebut Gampang Gak Gampang Juga Banyak Kesukaran Karena Kita Sifat Manusia Cenderung Condong Kepada Dosa Maka Berjalan Dalam Jalan Tuhan Itu Sangat Sulit Jika Kita Tidak Condong Dalam Dosa Maka Kita Lebih Mudah Tetapi Jika Kita Condong Kepada Hal-hal Yang Berdosa Maka Berjalan Bersenjalan Dengan Tuhan Itu Menjadi Hal Yang Sangat Sukar Bagaimana Sepenuhnya Harus Berjalan Dalam Jalan Tuhan Kalau Kita Melihat Firman Tuhan Sebenarnya Nabi-Nabi Zaman Dulu Dan Rasul-Rasul Mereka Memberikan Jawaban Yang Sama Tentang Berjalan Dalam Tuhan Mereka Menyebutkan Bahwa Kalau Berjalan Dengan Tuhan Harus Mengatur Ulang Kehidupan Kita Artinya Kita Mau Mengatur Menata Kembali Kehidupan Kita Yang Dulunya Tidak Teratur Menjadi Teratur Dan Kemudian Membersihkan Diri Dari Hal Yang Menyimpang Itu Yang Mereka Katakan Kita Buka Yakobus Pasal 1 Ayat 20 Yakobus Pasal 1 Ayat 20 Ayat 20 Sebab Amarah Manusia Tidak Mengerjakan Kebenaran Di hadapan Allah Kalau Kita Hidup Bersama Tuhan Maka Kita Mulai Merdam Amarah Kita Karena Ketika Kita Marah Maka Tidak Bisa Mengerjakan Kebenaran Di hadapan Tuhan Kita Mulai Menekan Hal-hal Yang Demikian Dan Kita Mau Membuang Segala Kejahatan Kita Buka 1 Petrus Pasal 2 1 Petrus Pasal 2 Ayat Yang pertama 1 Petrus Pasal 2 Ayat 1 Karena itu Buanglah Segala Kejahatan Segala Tipu Muslihat Dan Segala Macam Kemunafikan Kedenggian Dan Fitnah Artinya Sekarang Kita Sudah Memakai Pakaian Baru Kita Meninggalkan Semua Yang Lama Kita Meninggalkan Semua Hal-hal Yang Jahat Kita Buang Segala Kejahatan Segala Tipu Muslihat Segala Macam Kemunafikan Kedenggian Dan Fitnah Kita Harus Buang Itu Semua Karena Itu Tidak Membawakan Kebenaran Bagi Hidup Kita Dan Yang Harus Kita Lakukan Mulai Dari 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 Kita Sendiri Artinya Bagaimana 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 Membuang Ini Tunduk Kepada Tuhan Kita Mau Tunduk Kepada Tuhan Sepenuhnya Kita Buka Yakobus Pasal 4 Ayat 7 Yakobus Pasal 4 Ayat 7 Ayat 7 Karena itu Tunduklah Kepada Allah Dan Lawanlah Iblis Maka Ia akan Lari Daripadamu Tunduklah Kepada Allah Lawanlah Iblis Artinya Kita Tidak Lagi Memegahkan Diri Bukan Karena Kita Tahu Manusia Tidak Ada Artinya Di hadapan Tuhan Artinya Bahwa Kita Manusia Harus Tunduk Kepada Allah Maka Dengan Kita Tunduk Kepada Allah Kita Bisa Meninggalkan Kebiasaan Kebiasaan Lama Perbuatan Jahat Kita Kita Bisa Tinggalkan Itu Karena Kita Takut Tuhan Kemudian Kita Boleh Bisa Mengarahkan Membersihkan Hati Dan Mulai Mengarahkan Pikiran Kita Kepada Tuhan Bagaimana Mengarahkan Pikiran Kita Kepada Tuhan Kita Mulai Berpikir Bahwa Saya Bekerja Ini Kalau Saya Bekerja Apa Yang Harus Saya Berikan Kepada Tuhan Saya Punya Ilmu Ilmu Yang Saya Dapat Apa Yang Bisa Saya Berikan Kepada Tuhan Ketika Kita Hidup Bagaimana Saya Bisa Hidup Untuk Tuhan Pikiran Kita Hanya Untuk Tuhan Hidup Kita Hanya Untuk Tuhan Baru Kita Merasakan Bahwa Ada Hadirat Tuhan Ada Berkat Tuhan Dalam Hidup Kita Dan Kemudian Kita Merendahkan Diri Kita Karena Kita Mau Sadar Bahwa Sesungguhnya Mengandalkan Diri Sendiri Tidak Ada Kekuatan Mengandalkan Diri Sendiri Kita Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Bersandar Kepada Tuhan Kalau Kita Bisa Lakukan Itu Kita Mulai Mengatur Ulang Kehidupan Kita Kita Sekarang Menjadi Manusia Baru Manusia Lama Harus Ditinggalkan Dan Kemudian Kita Mulai Menyadari Bahwa Pengujian Daripada Allah Adalah Untuk Memurnikan Kita Tidak Lagi Berkelukesah Ketika Kita Ada Kesulitan Ketika Kita Ada Sakit Ketika Kita Ada Masalah Kita Tidak Lagi Berkelukesah Tetapi Kita Tau Tau Bahwa Ini Adalah Datangnya Daripada Tuhan Maka Ketika Kita Tau Bahwa Ini Adalah Datangnya Daripada Tuhan Maka Ini Adalah Pengujian Iman Bagi Hidup Kita Ketika Kita Bisa Mengenalkan Tuhan Di Tengah Tengah Penderitaan Kita Maka Kita Bisa Tau Artinya Kasih Tuhan Kepada Kita Pertolongan Tuhan Kepada Kita Ketika Ketika Bertahan Di dalam Segala Pengujian Kita Segala Kesulitan Kita Penderitaan Kita Maka Artinya Kita Sedang Mencuci Bersih Juba Supaya Menjadi Putih Saudara Jadi Ketika Kita Ada Masalah Ada Penderitaan Apapun Juga Jangan Mengumpat Kepada Allah Karena Ketika Kita Ada Penderitaan Itu Kita Bisa Melewatinya Sama Seperti Ayub Bisa Melewatinya Maka Ada Berkat Tuhan Yang Berlimpah Bagi Hidup Kita Artinya Mencuci Bersih Juba Kita Dan Menjadi Putih Seperti Salju Karena Di dalam Pengujian Barulah Kita Bisa Tahu Allah Itu Ada Ayub Bisa Paham Allah Itu Ada Karena Dalam Pencobaannya Kita Melihat Wahyu Pasal 7 Ayat 14 Wahyu Pasal 7 Ayat 14 Ayat 14 Maka Kataku Kepadanya Tuhanku Tuhan Mengetahuinya Lalu Ya Berkata Kepadaku Mereka Ini Adalah Orang Orang Yang Keluar Dari Kesusahan Yang Besar Dan Mereka Telah Mencuci Juba Mereka Dan Membuatnya Putih Di dalam Darah Anak Domba Mereka Keluar Daripada Kesukaran Karena Mereka Mendapatkan Pertolongan Daripada Tuhan Bagaimana Kita Mendapatkan Pertolongan Tuhan Datang Berdoa Kepada Tuhan Mengucap Syukur Kepada Tuhan Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Baru Kita Bisa Merasakan Bahwa Kasih Tuhan Besar Kepada Kita Jangan Karena Ada Apa Sedikit Kita Mulai Berpikir Berbuat Dosa Ada Ada Masalah Dalam Kandungan Kita Kalau Ibu Ada Masalah Dalam Kandungannya Mulai Berpikir Bagaimana Cara Menggugurkannya Tidak Berjalan Dalam Tuhan Tetapi Bagaimana Ketika Masalah Datang Kita Datang Kepada Tuhan Memohon Kepada Tuhan Dan Percaya Mujijat Besar Terjadi Ketika Kita Mengenalkan Tuhan Saudara Berjalan Di Dalam Jalan Tuhan Memerlukan Rasa Percaya Yang Besar Di Dalam Masa Kesukaran Mohon Pertolongan Tuhan Saudara Tetapi Ketika Kita Merasakan Semuanya Terjadi Pertolongan Dari Tuhan Tidak Segera Datang Apa Benar Kok Kok Saya Sudah Berdoa Begitu Lama Pertolongan Tuhan Belum Datang Juga Saudara Sesungguhnya Ketika Pertolongan Itu Tidak Segera Datang Tuhan Menguji Kesungguhan Hati Kita Menguji Kita Apakah Kita Sungguh Sungguh Percaya Tuhan Karena Tuhan Tahu Apa Yang Sedang Kita Jalani Tuhan Mengerti Apa Yang Ada Dalam Hidup Kita Tuhan Sangat Tahu Apa Yang Ada Dalam Hidup Kita Dan Jalan 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 Yang Kita Hadapi Adalah Jalan Sesungguhnya Jalan Yang Akan Tuhan Bukakan Supaya Kita Bisa Melewatinya Tapi Bisa Enggak Kita Bersabar Kita Dengan Sungguh Sungguh Datang Kepada Tuhan Kalau Kita Ingat Pahlus Diuji Bagaimana Pahlus Begitu Taat Kepada Tuhan Bekerja Bagi Tuhan Dan Pahlus Tetap Diuji Maka Pahlus Mengatakan Di Dalam Kelemahan Maka Aku Kuat Saudara Kita Pun Mau Belajar Ketika Kita Ada Merasa Susah Ketika Kita Ada Sakit Ketika Kita Ada Masalah Kita Merasakan Lemah Tetapi Bisa Enggak Kita Mengatakan Ketika Saya Lemah Aku Kuat Kenapa Karena Ada Tuhan Kalau Ujian Yang Datang Daripada Tuhan Bisa Menguatkan Kita Bisa Membuat Kita Menjadi Orang Yang Sabar Artinya Kita Boleh Layak Di Hadapan Tuhan Dan Kita Bisa Bisa Mencapai Kesempurnaan Itu Tetapi Ketika Kita Tidak Bisa Bertahan Bagaimana Kita Bisa Sampai Kepada Kesempurnaan Yang Empat Beribadah Kepada Tuhan Yaitu Melayani Tuhan Melayani Tuhan Tuhan Kasih Karunia Allah Bagi Kita Sesungguhnya Karena Kita Dilayakan Oleh Tuhan Untuk Bisa Melayani Dia Karena Sesungguhnya Kita Tidak Layak Dihadapan Tuhan Untuk Melayani Tuhan Tuhan Tadi Mengatakan Bahwa Semua Manusia Berdosa Tidak Layak Dihadapan Tuhan Tetapi Sekarang Kita Yang Sudah Merima Baptisan Kita Yang Sudah Mendapat Rauh Kudus Maka Kita Dilayakan Untuk Melayani Tuhan Apa Kita Masih Tidak Melayani Tuhan Kalau Kita Sudah Dilayakan Melayani Tuhan Ini Adalah Anugerah Kasih Daripada Tuhan Karena 2 Timotius Pasal 2 Ayat 21 Mengatakan Dipandang Layak Kita Dipandang Layak Oleh Tuhan Saudara Bersyukur Bila Saudara Bisa Melayani Tuhan Karena Saudara Dan Saya Dipandang Layak Oleh Tuhan Untuk Melayani Dia Kalau Kita Dipandang Layak Untuk Melayani Tuhan Maka Ada Kemurahan Tuhan Yang Diberikan Pada Kita Kalau Ada Kemurahan Tuhan Diberikan Pada Kita Roma Pasal 12 S1 Mengatakan Persembahkan Tubuhmu Sekarang Kita Mau Persembahkan Tubuh Kita Di Adapan Tuhan Apa Yang Kita Bisa Lakukan Untuk Tuhan Kita Berikan Untuk Tuhan Kemudian Kemurahan Tuhan Adalah Ketika Kita Bisa Menerima Setiap Pelayanan Kita Bisa Melakukan Pelayanan Dan Kasih Karunia Untuk Memberitakan Firman Tuhan Ini adalah Kasih Daripada Tuhan Kepada Kita Maka Kita Tidak Jangan Siak-siakan Hal ini Apapun Yang kita Bisa Perbuat Perbuat Bagi Tuhan Apapun Yang kita Bisa Lakukan Untuk Tuhan Karena Itu Adalah Kasih Karunia Tuhan Kepada Kita Supaya Kita Bisa Melayani Kita Dilayakan Sesungguh Kita Tidak Layak Di Dapan Tuhan Melayani Adalah Untuk Memperbaiki Diri Kita Di Dapan Tuhan Di Dalam Melayani Kita Mulai Memperbaiki Hidup Kita Kita Mulai Koreksi Hidup Kita Karena Dalam Melayani Kita Mulai Saya Tidak Boleh Berbuat Ini Saya Jangan Berbuat Itu Saya Jangan Menjadi Batu Sandungan Bagi Orang Bagaimana Saya Memperbaiki Diri Kita Dan Itu Melayani Maka Bisa Memperbaiki Diri Kita Di Adapan Tuhan Kemudian Yang Terpenting Ketika Kita Melayani Kita Mulai Mempersiapkan Diri Untuk Melihat Tuhan Untuk Melihat Tuhan Melayani Tuhan Bisa Melihat Tuhan Saudara Perjuangan Untuk Mencapai Sempurna Rohani Sebenarnya Adalah Usaha Seumur Hidup Kita Ketika Kita Mulai Hidup Ketika Kita Terus Hidup Bersama Tuhan Maka Kita Mau Menjaga Diri Kita Di Adapan Tuhan Yang Pertama Kita Mau Takut Akan Tuhan Menjauhi Kejahatan Yang Kedua Mengasihi Allah Meskipun Dia Tidak Kelihatan Tapi Kita Percaya Bahwa Tuhan Begitu Sangat Besar Mengasihi Kita Yang Ketiga Kita Mau Berjalan Di Dalam Jalan Tuhan Dan Yang Keempat Kita Melihani Tuhan Beribadah Kepada Tuhan Dengan Sungguh Amin Tuhan